Oke, selamat datang di channel si Anak Suka bersama gue Rito Wangsa Di segmen Lo harus tau Nggak pilih lucu And, let's go guys Lo harus tau Masa nggak tau Alright, kali ini Bahas diskon Karena Biasanya orang-orang Berkantong lemah, gitu ya Termasuk saya Itu pasti menunggu-nunggu Momen diskon, gitu Jadi udah ada diskon gede nih, kayak Black Friday Kemaren kan ya, gitu ya Terus diliat, gitu ya, gue liat kayaknya Banyak yang ekstrim, cuman kemarin Yang lumayan ekstrim juga game-game fisik yang ada Di toko-toko Juga lumayan ekstrim, Black Friday Terus, pada nanya kan, masih bakal ada Diskon lagi nggak sih bang? Ternyata ada nih Diskon end of year sale Gitu ya, jadi Ya diskon akhir tahun, gue nggak tau sih bakal Ada lagi diskon, apa nggak? Kayak misalnya Nanti pas 12-12 ya Bisnis kok ada tuh 12-12 Cuman kayaknya Dengan sudah adanya end of year sale Kayaknya ini sudah mewakili Diskon terakhir, akhir tahun Makanya ini aja yang gue bahas Mari kita liat Apakah ada yang lebih seru, gitu ya Yang paling pertama ini Langsung kita disuguhin dengan Beberapa game-game Unyu-unyu ya Disini bisa kita liat Gue kayaknya udah beberapa kali Ngebahas Konten kayak gini, gitu ya Dan isinya kayaknya Sebenernya gitu-gitu aja kan Jadi disini gue mau sedikit lebih bercerita Mengenai game-gamenya aja Dan kira-kira worth it nggak sih Sebenernya kalo lo bayarin sekarang, gitu ya Yang pertama ada Crash Team Racing Nitroful CTR Remake Ya, dari yang kemarin Banyak yang suka Banyak juga yang kurang suka Karena masalah kontrolnya Yang katanya berbeda dengan yang dulunya Ya, pastilah berbeda, gitu ya Banyak yang di Enhance, gitu ya Banyak yang di Naikin levelnya, gitu Pasti Banyak yang bilang susah sih Tapi menurut gue mungkin Disesuaikan ya Ini diskon 50% guys Jadi Gue nggak tau sih Harga fisiknya sekarang Rata-rata berapa Mungkin di seginian juga ya 300-an kali ya Ada harga fisik Fisik Harga fisiknya berapa ya Lalu ada Concrete Genie Masih 20% Nah, ini kan ada Kalian bisa lihat nih Ada yang CTR Yang biasa Yang standar Yang sebelah kiri sini Terus di sebelahnya ada yang Nitros Oxide Ini gue buka deh Jadi, banyak yang nanya Bang, bedanya ini sama ini Apa sih? Bang, bedanya ini sama ini Kalian itu jangan pada males Kemarin baru bahas Nyubi dibully Nyubi yang dibully itu Kayak kalian yang males-males Gitu Dikit-dikit nanya Dikit-dikit nanya Bener, gue setuju Sama beberapa komentar Banyak yang bilang gitu ya Di komentar gue pas Video yang kemarin Nyubi dibully itu Kalau nyubinya malas Untuk cari tau Main tanya-tanya aja Hal-hal yang harusnya Lo bisa tau sendiri Itu juga ngeselin Jadi tolong lah Gitu loh Usaha dulu Kenapa sih? Ini pemalesan peace Ankhiru Ini bisa lihat Di sini tuh ada yang namanya Description gitu ya Di description-nya tuh ada Includes apa saja Gitu ya Ini ada Crash Team Racing Nitro Flood Game-nya Ada Nitro Oxide Crunch Zem & Zem Character Ada Hofcraft Heart Exclusive Nitro Apalah kalian bisa lihat Sendiri di sini ya Gitu ya Apa yang bisa kalian dapat Dibandingkan dengan yang Satunya lagi Yang biasanya Gitu loh Yang tidak Bukannya di situ Udah keliatan kan? Beda banget sih Ininya juga ya Tuh Beda cuy Jadi Yang pada nanya-nanya gitu ya Bukannya gue gak mau jawab Gitu Cuman Pertanyaannya tuh Yang sekiranya Kalo udah mentok di Google Gak ada Baru Gitu loh Ini mau di Google Ayaknya itu ada yang Komen Google tuh 24 jam Gitu loh Kenapa males Gitu loh Liat gitu Belajar Usaha dulu Ingat Bodoh dan tolol Itu adalah salah anda Kalo udah mentok Baru nanya Oke kita lanjut Jadi marah-marah Pagi-pagi Ini masih pagi banget loh guys Lalu ada LittleBigPlanet 3 50% Cuman 139 ribu Cuman ini worth itnya Game-game yang di atas-atas ini Ada Nek 2 juga Kalo kalian Suka game-game platformer Atau enggak Ya buat adik-adik kalian nih Terus ada Rayman Ada Crash Bandicoot Yang Insane Trilogy Ratchet & Clank Farming Simulator Ya siapa tau Kalian Berminat Untuk jadi farmer Harganya lumayan tinggi Portalnet seru sih Kalo gue bilang Cuman udah sempet digratisin My Hero Wants Justice Yang udah mau keluar Yang keduanya nih guys Ini diskonnya 60% Lumayan gede sih 60% Tapi masih 270 ribuan Murah sih untuk game Jepang Ini game Jepang kan Terus ada Superbox Landim Gak tau deh Apa nih Terus ada Nek yang pertama juga Murah banget Rp89.000 Jadi kalo kalian mau sikat Ya sikat dah tuh Kalo emang kalian suka Terus ada Arcade Game Ini Rp23.000 Murah banget kan Bang murah sih Tapi kok gamenya gini Ya murah pengen yang bagus Kamu tuh Oke selanjutnya nih Ada game-game kayak mini game Terus ada Spyro nih Yang belum pernah main Spyro Spyro ya Sambil gue cerita-cerita Spyro ini adalah game Yang bisa dibilang Kelasnya tuh hampir sama Sama Crash Bandicoot dulu Jadi platformer Yang anak jaman 90an tuh Wajib main Tapi ini lebih kekinian Dari Crash Bandicoot Singet gue Iya kalo gak salah gitu Ya coba komentar di bawah Biar seru gitu Kita seru ngobrol gitu Di komen tuh Mantap seru gitu loh Spyro tuh naga Orangnya umu Kecil Gitu Seru dia Spyro Platformer Terus Tearway Tearway Unfolded Tearway ini Game yang menurut gue Maksimumnya Atau maksimalnya itu Di PS Vita Sebenernya Gue gak tau sih Gue sendiri belum pernah main Di PS4 Jadi 100 ribu perak Gasa ini kalo kalian penasaran Gue juga bisa jadi Google ini Gue cobain Gue belum pernah nyobain Jujur Nah di page ini Ini banyak Beberapa game Lego ya Gue belakangan Agak tertarik loh Sama game-game nya Lego Kenapa ya Aneh ya Katanya kan orang Kalo semakin tua Terus semakin Seperti anak kecil Gue sudah sangat Semakin tua Tapi Kayaknya menarik gitu Karena mereka tema-temanya Ada Avengers Ada Star Wars Gitu loh Lego Star Wars Force Awakens Itu dibikinnya Hanya untuk Lego Gitu Tapi jaman-jaman 90an tuh Hampir Setiap film Disney apalagi Yang rilis di bioskop Itu rilis juga loh Game-nya Tapi jaman sekarang Tenggak ternyata ada di Lego Ada Lego Marvel Avengers Tuh Murah-murah juga Tapi kalo lo beli 5 sih 700-800 ribu juga sih Gak main ya Jadi silahkan lah Yang buat ponakannya Atau yang kayak gue gitu Mulai suka lagi game-game Game-game anak kecil Kenapa tidak ya Tuh banyak banget Ada Harry Potter bahkan Lego Di Incredibles Bahkan ada Lego DC Super Villain Deluxe Edition Coba gue liat nih Nasaran Seperti apa isinya Tuh Tampangnya si Joker Ya kan Jadi disini kayaknya Kita sebagai Villain dong Harusnya Lego ini sebenernya game yang Banyak banget ya serinya Seru juga sih kayaknya Kalo kalian untuk Sebenernya ngisi-ngisi Waktu Liburan kalian nih Ini Lego Main sama ponakan lo gitu ya Seru juga gitu ya Oke kita lanjutkan lagi aja Ini belum ada game-game yang seru-seru sama Tadi ya I see I see guys Sorry-sorry Yang tadi gue pilih itu Guys Ternyata adalah Yang ini nih Jadi ada dua nih Ada dua nih Ada Deal of the Month Gitu Dimana Berakhir itu 17 Desember Nah itu yang gue liat tadi Game-game yang tadi tuh Yang makanya Game-game cimit-cimit Gitu Barulah sekarang Kita masuk ke End of Year Sale Maaf-maaf nih Nah ini dia baru nih Ada Monster Hunter World Iceborne Digital Deluxe Edition Ya kan Digital Deluxe Jadi Banyak yang nanya juga nih Ini lagi-lagi kalian sebenernya bisa liat sendiri sih Cuman untuk yang ini gue kasih tau ya Kalo Digital Deluxe Edition Monster Hunter Ini kan Diskonnya 25% Dari 700an ribu Jadi 500an ribu Ini tuh belum sama Monster Hunter yang Yang utamanya Monster Hunter Worldnya Belum Kalo mau yang udah sama Monster Hunter Worldnya Kalian belinya itu Yang Monster Hunter Ada tulisannya Master Edition Ini kayak gini Itu biasanya sudah Bukan biasanya Emang udah Kita liat ya Ini tuh main gamenya sudah ada di dalam Cuman yang tadi Walaupun dia Deluxe Dan harganya 500 ribuan juga Tetapi Belum ada Tuh Tidak ada Kalian liat nih Disini nih guys Nih ya Sekali lagi gue kasih tau ya Jangan males untuk liat ya Ada nih Digital Deluxe contentnya ada semua Gitu ya Bahkan ada sticker set Gesture, face paint, heart style Blah-blah-blah Dekor set Cuman Monster Hunter World yang utamanya Main game itu Tidak ada Jadi jangan Bang Ini kira-kira Gue beli yang ini udah ada Belum ya Aduh bang gue salah beli Ternyata gak ada Kalian tuh tolong Gitu loh Duit 500 ribu Jaman sekarang kan lumayan susah Gitu loh nyarinya Jadi jangan sembiringin gitu loh Liat-liat dulu Gitu Kira-kira Udah sesuai sama yang pengen lo beli Atau belum Gitu Tapi masih 25% Disponnya Masih disimpan buat Tahun depan kayaknya Disponnya Terus juga ada Call of Duty Udah jadul-jadul sih Watch Dogs Gitu ya God of War Ini The Division Masih terus-terusan di diskon Bahkan yang standar editionnya itu 83.700 Jadi ini Game The Division ini seru banget sih Dari yang pertamanya pun seru Bahkan ada beberapa orang yang Kan The Division 2 udah keluar Tapi ada beberapa orang yang masih sampai sekarang Masih lebih suka The Division yang pertama Gua ngerti kenapa juga tuh Silahkan deh kalian kalo suka Dan Bocoran Untuk BD nanti yang gua bagiin besok Pas podcast Salah satunya ada The Division Ante Lalu Ivy Rain Ivy Rain kalo mau lu beli yang bundling nih Sama Beyond Two Souls Gua rasa worth it banget sih Ini udah berkali-kali ditawarin juga Dengan harga yang sama Fallout 4 nih 117.000 Kalo kalian mau Nyobain di Outer Worlds Tapi belum ada duit Fallout 4 dulu Yeah Wah Far Cry 4 nih 83.000 doang nih Far Cry 4 tuh salah satu Far Cry yang Oke banget sih menurut gua Si Ville ini salah satu yang Sangat memorable ya Jadi kalian bisa gas aja My Time At Forty ya Gua Masih menunggu terus Dia masih turun lagi ya Gua Sangat ingin membelinya Tapi Ayo Kita berpelukan bersama Sobat miskin Kita tunggu lebih turun lagi My Time At Forty ya Masih gua tunggu-tunggu Karena gua masih bimbang gitu ya Antara beli di PS4 Atau di Nintendo Switch Serunya gitu ya Dragon Age udah berkali-kali juga Harga-harganya guys To be honest sih Dari yang diskon yang udah-udah sih Sama-sama aja sebenernya Gua bahas tuh apa gitu Di konten ini tuh sebenernya Tuh kayak yang kayak gini nih Bang Wolfenstein Cyberpilot tuh Bagus gak sih Nah Ente perhatiin nih Dibagiin sini ada tulisan PS VR Game Kalo anda beli Tidak punya VR Buat apa Makanya budaya kan baca gitu loh Jangan Asal-asal aja Suka aja Ada aja Ada aja yang DM gua loh Tiba-tiba bang Gua beli ini ternyata Kok gak bisa gua mainin ya Itu buat VR Kenapa dibeli Liat dulu gitu loh Pastikan itu game apa Atau kadang-kadang bahasa Yang paling sering bahasa nih Jadi Kalian make sure Kalo bahasanya tuh Udah sesuai Dengan keinginan kalian ya Bahasa Inggris Karena ada yang nanya Ini kok Chinese sih gitu Ya memang buat orang Chinese cuy Gitu Gimana dong Ya kan Karena ini kan regional 3 Termasuk Chinese juga nih Ya kan Termasuk Terus Inokuni 2 Ini termasuk yang gua Incer juga sih Inokuni 2 nih Dispornya lumayan gede 70% Cuma jadi 200 ribuan saja guys Dimana fisik Fisiknya kalo lo beli Bekas gitu ya Saya kan Masih di atas ini Jadi Ini agak worth it nih Dan berkali-kali Gua udah berkali-kali-kali Kali Ngomong mengenai Bioshock Series Yang di belakang kamera Pasti paham ya Kalo udah ngomongin Bioshock Jadi gua kadang-kadang Kalo pagi-pagi gini Itu ditemenin sama Kekasihku Gitu ya Kalo syuting Di belakang kamera Jadi gua happy Gitu lah Ya kan Alias kalo belanja Di plototin Giroan konten belanja Dia ada disitu Gitu ya Tapi Anyway Balik lagi ke Bioshock ya Kalo Bioshock itu Menurut gua adalah Salah satu game Ini kan The Collection Ini udah dapet 3 game Kalian di dalamnya Dan ini tuh Game yang super duper worth it Buat kalian yang suka game-game Dengan cerita yang Mind-blowing Mind-blowing gitu ya Twisty-twisty Dengan dunia yang super aneh Tapi juga Masih bisa dinikmati Gitu ya Gak terlalu aneh banget Itu Bioshock Cucuk banget sih menurut gua Masih jadi salah satu game Terbaiknya gua Bioshock Serius ya Metal Earth Shadow of Mordor Wah ini juga salah satu game Yang menurut gua Revolutioner Bukan Revolutioner sih Sebenernya dia kan kayak Batman Kayak Assassin's Creed Tapi setupnya The Lord of the Ring Gitu loh Jadi kan Seru banget ya Dan ini Gak bocoran lagi Ini adalah Menjadi salah satu game Yang nanti bakal Di-giveaway kan Yeay Jadi Silahkan yang mau beli ya Tapi kalo yang ikutan giveaway Ya tunggu giveaway dulu Infamous First Light 68.000 rupiah saja Kalo yang Second Sonnya Kalian suka silahkan Mirror's Edge juga 75% Lumayan gede Disponnya Nah ini gua udah pernah ngomong belum ya Buat Platinum Hunter Di order Beli aja tuh 68.000 Platinumnya gampang banget Gas Oke Lanjutnya ada apa nih Killzone Waduh Killzone ini 55.000 Iya lah Itu Killzone tuh Salah satu game Yang udah ancient banget Di PS4 ya Buat kalian yang Gak beli PS4 dari awal Belilah Killzone Untuk mengenang ya Karena Kita-kita atau kami-kami Yang beli PS4 di awal-awal Itu mainnya Killzone doang Gak ada yang lain Oke Terus Prey Nah ini Prey juga Hampir mirip sama Bioshock ya Jadi kalo kalian udah beli Bioshock Atau udah pernah main Bioshock Prey agak-agak mirip Atau enggak kalian udah main Prey Mainlah Bioshock Karena Mirip gitu Dan asik juga dulu Memang lebih jauh lebih riuh Si Black Friday kemarin ya Gue gak tau nih Kalo gue ditanya Masih ada lagi gak sih Sebenernya si Diskon 12-12 itu nanti Jujurnya gue gak tau sih Nah ini menipu banget nih guys Kayak ada MyTimeAt40 Ya kan Terus 37.800 Ini tuh Ini jujur aja ya Banyak yang DM gue Yang kayak gini-gini Dicapturin terus dikirim Ya bukan yang Gue gimana-gimana ya Cuman kalian harus lebih teliti guys Jadi kalo tulisan diatasnya ini Kayak gini Ada Add-on Itu artinya dia Hanya sekedar add-on Add-on tuh ya tambahan Bukan gamenya Bukan game yang Utamanya gitu ya Tapi dia cuman tambahan Makanya dia murah Jadi kalo kalian klik Kalian bisa tau nih Di dalamnya ada Tuh Ini adalah Exclusive outfit Exclusive furniture Consumable items In-game currency Jadi Jangan sampe salah Gitu ya saran dari gue Sisanya sih kayaknya cuman Add-on-add-on doang nih Banyaknya ya Kalo menurut gue sih Harusnya ada satu lagi lah ya Satu diskon lagi ya 12-12 ya Yang lebih gokil gitu ya Ayolah Sony banyak sekali Mereka yang masih membutuhkan Bantuan diskon Untuk memiliki game ya Bisa diliat dari Berapa banyak Antusiasme Yang mau Bede gratis Dari anak tua Jadi ya silahkan lah Mudah-mudahan Sony Nonton gitu Terus denger gitu ya Mana tau gitu ya Kayaknya udah gak ada lagi Gue skip-skip aja sih Ini ada Titanfall 2 Yang udah bisa kalian download Nah ini Titanfall 2 Sama si Supercross Monster Di official video game Jadi ini lumayan Buat co-op couch ya Sama temen kalian Di Desember ini kan Kalo liburan gitu Sama saudara-saudara kalian Balap-balapan motor cross Gitu Ini gratis dari PS Plus Dan juga ada Titanfall 2 Buat kalian Kalo menurut gue sih Digratisin gini Pasti Online-nya rame lagi Dan Titanfall 2 Menurut gue Story campaign-nya lumayan asik kok Story campaign-nya lumayan asik Pendek 6 jam doang 5 jam dulu Udah pernah gue Review juga dan asik Gitu Oke gitu aja ya Dari gue Konten yang kali ini Ini lagi-lagi Cuman konten pengisi aja Karena seperti yang udah gue bilang Desember gue pengen Berlimpah konten anak tua Jadi seperti Ata Gledek Gitu ya Luar biasa Tersambar-sambar petir Karena gue juga Di akhir tahun ini Lumayan sibuk Pekerjaan gue Jadi Waktu pagi gue ini Pengen gue manfaatin Buat Ya bayar-bayar utang Kayak ginilah Bikin-bikin video Thank you banget yang udah nonton Sampai sini Jangan lupa Nanti podcast-nya gue upload Kalo gak minggu Atau gak hari Senin Ini bareng sama Bangkas Bahas DJ Oke gitu aja Jangan lupa belanja ya Bilang sama Bini Jangan bohong-bohong Kalo ketahuan Anda lebih repot Oke gitu aja Jangan lupa subscribe channel Saya anak tua Kalo kalian suka dengan video-video Yang kita bikin Jangan lupa juga buat like Comment Dan Share Karena berbagi itu indah Teman-teman Jangan lupa juga buat follow Instagram anak tua Di at Dan Merchandise Officialnya anak tua Di at PLY Original Play Original Bagaimana Original Dan Jangan lupa beri syukur Bye-bye Bye-bye Terima kasih.